Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara melakukan sosialisasi kenelayan terkait program sehat. Kepala Bidang Pegawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung, Hidayat Hamami, menjelaskan program ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan. Sertifikasi Hak Atas Tanan Nelayan merupakan upaya agar aset yang dimiliki nelayan memiliki kepastian hukum dan berdaya guna. Namun demikian beberapa persyaratan harus dipenuhi nelayan untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah tersebut. Di antaranya, batas tanah yang jelas, status tanah yang bukan di kawasan hutan, serta memiliki kartu nelayan. Lahan kiri, kanan, depan, belakang. Lahan Bapak namanya tetangga-tetangga Bapak. Yang kiri, kanan, depan, belakang, maklumnya sudah jelas. Nah kalau itu sudah jelas, baru bisa diukur. Dan yang tidak, dan perponan salat pokok, Bapak-bapak wajib punya kartu nelayan. Nah, karena Bapak adalah nelayan. Dan sekarang ini sudah ada perbaikan yang namanya kusuka. Pada tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan 500 sertifikat untuk Provinsi Bangka Belitung. Setelah diidentifikasi, tercapai 456 bidang tanah yang layak untuk diusulkan sertifikatnya. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmansyah, mewartakan. Terima kasih telah menonton!